Intro Pelayah gak mungkin ya umur 3 tahun Itu gak masuk akal ya Ada banyak lagi lah Tapi ya itu urusan dia lah Cuman Saya kan orangnya perfeksionis Setiap kata-kata itu Saya teliti Banget-banget Jauh saya sering Persinggungan dengan orang Cuman karena perkataan Karena saya mengkoreksi Kalimatnya harus benar-benar pas Kalau ngomong sama saya Karena saya sangat perfeksionis orang Mantap Keren-keren Saya orang biasa bu Saya tidak perfect Itu 3 bulan yang lalu ya Saya penuh dosa Ini masih sebulan yang lalu Panjang banget ya Kalian bisa lihat lah Kalian bisa lihat di play Di community itu Aduh lama banget nih Oke sambil kalian mencari Sambil begitu ya Sambil cari kita ke videonya aja dulu deh Kelamaan Pokoknya kalian lihat Nanti disitu Saya sudah menantang dia Saya tantang Ibnu Kalam ya Telepon sekarang Ibnu Kalam Kamu harus buktikan Kalau memang kamu Benar-benar mau masuk Kristen ya Saya tantang nih Siapapun yang kalian punya nomornya Karena tantangan saya Sejak 3 bulan yang lalu Adalah Kalau memang benar Engkau Ibnu Kalam Menerima Tuhan Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kamu harus berani Mengaku Bahwa Islam itu Bukan ajaran Tuhan Islam itu Bukan Bukan Ajaran Tuhan ya Muhammad bukan Nabi Muhammad Yasin Kamu sini Kamu masuk sini Muhammad Yasin Masuk kamu Kamu pendeta macam apa Saya sudah pernah singgung juga Ini ya harus hati-hati Makanya saya bilang Hati-hati sama orang Muslim Ngaku-ngaku murtadin Ngaku-ngaku ketemu Yesus Muslim itu gampang banget Sandinya kalian buka mata kalian Gitu Dan saya melihat banyak orang Tolong di grup-grup Christuber itu Yang percaya Aduh murtadin Mengeluh-eluhkan Aduh Bukan saya merendahkan Murtadin Karena tidak semua murtadin Tapi mayoritas Murtadin yang disitu Tuhan capek Saya bilangnya Muhammad Yasin Kamu Kalau pendeta Enggak pernah Saya dengar ada pendeta Yang Muhammad Yasin Yang bilang Islam itu Islam itu mulia Islam itu ajarannya Ajaran mulia Muhammad itu Mulia Kau itu Kristen atau apa Pendeta itu Ya Ambat Tuhan Harus bicara Ia di atas Ia Lalu dia Dia bilang Ada yang bertanya Sama dia Lalu bagaimana Kalau Muslim ini Orang FI Ajaran Muslim kan begini Ajaran Muslim Dia bilang Enggak Muslim itu Enggak mengajarkan Begitu Muhammad itu Enggak mengajarkan Gitu Muhammad itu Mengajarkan Yang mulia Lalu kalau Muhammad itu Mulia Ngapain Kau masuk Kristen Tapi kan Orang Gak ada Yang mau Dengar ini Orang kan Cuma Dengar Kesaksian Oh Begini Begini Tapi Pastor Sarah Gak Begitu Saya Kalimat Itu Saya Penting Saya Ingat Saya Catat Si Linsey Itu Lagi Bilang Linsey Dia Ngaku Pendeta Lagi Tapi Mereka Ini Penganutri Tunggal Karena Itu Penganutri Tunggal Juga Gak Pernah Di Utak Atik Tapi Seorang Pastor Sarah Dicari Ini Alamat Saya Dimana Saya Pelayanan Saya Dimana Gereja Saya Namanya Apa Dicari In Karena Saya Bukan Penganutri Tunggal Tapi Mereka Ketika Mereka Melakukan Kesalahan Ngaku Pendeta Ajaran Yang Disampaikan Salah Sesat Mereka Gak Ada Utang Atik Itu Karena Mereka Penganutri Tunggal Makanya Saya Bilang Joshua Tew Sepertinya Dia Benar Ketika Mengatakan Kalaupun Ada Setan Ada Iblis Datang Kepada Penganutri Tunggal Ini Dan Bila Aku Percaya Teritunggal Langsung Dipeluk Sama Mereka Itulah Mereka Ini Panatik Doktrin Lihat Itu Selinting Aku Pendeta Ajarannya Apa Dia Bilang Di Baptis Air Boleh Berkali Kali Boleh Berkali Lalu Ada yang Pertanya Bagaimana Kita Tahu Baptisan Itu Baptisan Air Itu Benar Bukannya Baptisan Air Itu Sekali Aja Dia Bisa Berkali Kali Kalau Hidup Enggak Berubah Berarti Baptisannya Salah Kok Baptisannya Yang Salah Kalau Kau Dibaptis Tapi Hidup Enggak Benar Berarti Memang Kau Bajingan Bukan Baptisannya Yang Salah Tapi Itu Mulut Selimsi Makanya Saya Bilang Ada Beberapa Murtadim Yang Saya Kenal Baik Saya Bilang Dia Belajar Alkitab Yang Benar Tinggalkan Islam Itu Enggak Cukup Karena Ketika Orang Menyerang Dalam Iman Muka Enggak Salah Bicara Bahkan Ada Lagi Murtadim Itu Live Lagi Bilang Waktu Dituduhkan Tentang Paulus Pembunuh Pembunuh Itu Bukannya Sifat Iblis Dia Belang Iya Sifat Iblis Tapi Ketika Ketemu Dengan Tuhan Yesus Diubahkan Karena Nabi Nabi Yang Dulu Juga Membunuh Rasul Rasul Juga Membunuh Bukan Cuman Paulus Tapi Ketika Ketemu Dengan Tuhan Yesus Mereka Diubahkan Dimananya Dimana Tertulis Nabi Nabi Siapa Nabi Orang Kristen Mana Yang Pernah Membunuh Coba Coba Itu Murtadim Yang Ngomong Merusak Kekristenan Menghancurkan Kekristenan Dari dalam Hati Hati Gampang Banget Jadi pendeta Heran Jadi saya Gak Ngerti Ini dia Gereja Mana Dari Mana Dimana Kok Gampang Banget Terus Langsung Jadi Jadi Gimana Jadi Gak Ada Bedanya Sama Mereka Yang Mualaf Terus Langsung Jadi Ustadz Kita Dengar Video Ini Kita Percepat Ya Pas Percakapannya Dia Telepon Ibu Kuti Wasimena Dan Juga Pak Muhammad KJ Manakala Pada Waktu Itu Pak Muhammad KJ Sedang Siaran Bersama Dengan Bu Kuti Dan Waktu Itu Pak Ibnu Kalam Masuk Dan Langsung Saja Bu Uti Memberikan Tantangan Kepada Pak Ibnu Kalam Memastikan Apakah Ia Benar-benar Sudah Terima Tuhan Yesus Atau Belum Karena Memang Sudah Ada Berita Yang Beredar Bahwa Pak Ibnu Kalam Sudah Terima Tuhan Yesus Beberapa Waktu Lalu Dipimpin Oleh Seorang Amat Tuhan Dan Dalam Video Ini Adalah Bentuk Konfirmasi Dimana Pak Ibnu Kalam Benar-benar Telah Menerima Tuhan Yesus Langsung Saja Kita Dengarkan Videonya Berikut Ini Wah Mantap Bukti Menerima Muhammad Kalam Katanya Menerima Tuhan Yesus Dia Nanti Kita Lanjutkan Pak Ibnu Saya Juga Mengkritik Itu Yang Pak Sul Seharusnya Tidak Ngomong Seperti Itu Bagaimanapun Yang namanya Wanita Itu Harus Perasaannya Tidak Boleh Kita Ngomong Begitu Bahwa Saya Disuka Pemisah Tidak Boleh Sangat Tidak Boleh Saya Sampaikan Kepada Pak Haji Itu Itu Ada Di Dalam Kita Pikinya Itu Yang Perlu Sangat Dikritisi Kita Pikinya Iman Sabi Itu Orang Islam Yang Mencuri Babi Tidak Di Hukum Itu Yang Harus Anda Kritis Juga Kegerangan Banget Ketika Dia Ngomong Begini Feeling Saya Enggak Ada Hilang Feeling Saya Enggak Ada Harusnya Kalau Misalnya Aduh Kalian Makanya Saya Bilang Ya Hiduplah Dalam Kristus Supaya Kita Kalau Dalam Kristus Kita Penuro Dan Kita Akan Bisa Tahu Mana Ini Yang Benar Mana Enggak Terus Mana Dari Tuhan Mana Dari Setan Mana Yang Yang Dibuat Buat Mana Yang Real Gitu Karena Kalau Dilanjutkan Ini Dari Dia Bilang Tadi Di Muslim Itu Banyak Yang Harus Diperbaiki Ini Ini Tapi Setelah Kalimat Kalimannya Dia Tetap Juga Menunjukkan Kalau Dia Kristus Kita Lanjutkan Dan Orang Ini Udah Benar Benar Memimpin Doa Doamu Aja Kacau Bu Statusnya Apa Sini Dia Selain Menjadi Murta Dindia Pendeta Juga Kayak Si Kace Ini Atau Kayak Si Muhammad Yassin Juga Gitu Ini Tanda-tanda Yang Sangat Jelas Bahwa Pak Ibnu Kalim Memang Benar-benar Telah Meragukan Agamanya Sendiri Terlihat Dari Pernyataan Pernyataannya Manakala Ia Berkata Bahwa Dalam Islam Ada Banyak Masalah Dan Ini Adalah Luar Biasa Sekali Teman-teman Karena Tidak Banyak Orang Yang Berani Mengungkapkan Pendapatnya Secara Terbuka Terkait Dengan Keyakinan Dan Agamanya Nah Inilah Saya 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 Gak Pernah Percaya Sama Orang Muslim Saya Gak Pernah Percaya Sama Orang Muslim Karena Saya Tahu Kayak Apa Keluarga Saya Itu Ya Masih Ada Muslim 50% Masih Muslim Saya Tahu Kayak Apa Mereka Teman-teman Saya Saya Tahu Sahabat Saya Saya Tahu Saya Bersahabat Juga Dengan Orang Muslim Ada Sahabat Saya Tahu Jangan Langsung Gede Kepala Ketika Ada Seorang Muslim Itu Begini Orang Dari Bilang Dia Jelek Jelekin Semua Mat Aja Mereka Boleh Kok Muslim Itu Juga Dia Ngaku Saya Sudah Terima Yesus Lalu Dia Menikah Terus Masuk Kristen Setelah Itu Ketika Menikah Dia Balik Lagi Ke Islam Itu Bisa Demi Menghancurkan Kristen Demi Membawa Orang Ke Islam Itu Memang Harus Diajarkan Disitu Hati-hati Saya Bilang Ini Banyak Orang-orang Yang Mengaku Dia Murtadin Meninggalkan Islam Ketemu Yesus Begini Setelah Kalian Dengarlah Dari Kesaksiannya Ada Kemarin Saya Lihat Ada Ibu Adalah Beberapa Yang Saya Tahu Orangnya Itu Yang Dilebay Lebaikan Kadang Kalau Kesaksian Itu Belajarlah Apadanya Dan Itu Pas Kebetulan Ada Orang Saya Nonton Itu Videonya Mungkin Kalian Juga Nonton Video Itu Bahkan Dia Orang Kementerian Agama Ternyata Muslim Ini Dan Dia Tahu Bagaimana Prosedur Orang Naik Haji Dia Pakai Bilang Garuda Yang Mana Itu Mas Kapa Yang Pemerintah Dan Dia Bilang Link Apalah Aduh Parah Banget Jadi Makanya Aduh Apa Untung Kalian Ngaku Ngaku Gitu Ada Juga Beberapa Orang Yang Ngaku Ngaku Bilang Saya Udah Ini Ninggalin Islam Apa Begini Ujung Ujung Minta Duit Minta Duit Juga Saya Saya Pun Heran Muhammad Muhammad Yassin Itu Itu Setiap Telepon Bahkan Nomor Telepon Namanya Saya Tidak Mempermasalahkan Kalau Kita Memang Saya Akui Kita Memang Hambat Tuhan Pendeta Makan Dari Pekerjaan Kita Pelayanan Kita Namanya Hambat Tuhan Tapi Kayak Gini Ini Yang Saya Lihat Kalau Dia Yang Kalian Ini Saya Ubah Ini 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 Kan Pest Tersara Itu Muhammad Yassin Itu Itu Namanya Selalu Nomor Rekening Saya Tidak Tau Gitu Bukan Tuhan Yang Ngomong Ke Saya Ada Banyak Penyusup Yang Masuk Ke Situ Untuk Menghancurkan Kekristenan Dari Dalam Mereka Gak Bisa Gagal Di Dalam Perdebatan Karena Banyak Orang Sudah Mulai Mengerti Muslim Itu Islam Dibuka Bukakan Dibukakan Semuanya Dibongkar Banyak Orang Mutat Karena Adanya Youtube Seperti Ini Kita Bongkar Semua Bagi Orang Yang Cerdas Dia Akan Tahu Menyelidiki Dan Akhirnya Dia Meninggalkan Islam Tetapi Bagi Yang Bodoh Dia Akan Tetapi Bagi Mereka Belum Tentu Mereka Itu Relah Hati Mereka Bisa Mengaku Ngaku Dan Kalian Terima Saja Menghancurkan Kekristenan Dari Dalam Menyesatkan Dalam Hal Pengajaran Lagi 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 Saya Kasih Dikasih Di WA Dan Ini Lucunya Kalau Saya Gak Tahu Uti Watimena Ini Kalau Dari Namanya Kayaknya Dia Bukan Asli Orang Kristen Namanya Agak Agak Bau Islam Saya Gak Ngikutin Bukan Enggak Perjalanan Dia Tapi Sepertinya Dia Salah Satu Murta Adin Juga Yang Dari Muslim Coba Cek Cek Yang Lucunya Adalah Yang Saya Heran Muslim Muslim Ini Mereka Mengalami Perjumpaan Dengan Isus Diselamatkan Itu Meninggalkan Islam Karena Berjumpa Dengan Yesus Kok Setelah Sudah Gitu Mereka Jadi Penganut Tritunggal Mengganti Nama Yesus Menjadi Alat Tritunggal Dan Dia Berdoa Dalam Nama Bapak Bukan Dalam Nama Yesus Jangan Jangan Kalian Berpikir Ya Penganut Tritunggal Itu Sudah Pasti Benar Memang Mereka Percaya Yesus Tuhan Tapi Dia Bukan Percaya Bahwa Yesus Satu-satunya Tuhan Yang Alfa Dan Omega Itu Bukan Bukan Ajaran Yang Benar Menurut Tuhan Yesus Ketika Dikatakan Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Turun Ke Dunia Menjadi Manusia Tuhan Yang Turun Ke Dunia Emang Tanya Ya Cuman Dia Itu Tuhan Satunya Kita Lanjutkan Ya Saya Tertarik Sama Yang Garis Bawa Tadi Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dia Menerima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Tapi Dia Menerima Bapak Dan Itu Doanya Entah Doa Apa Dan Kalau Orang Sudah Ada Di Titik Ini Nah Bagi Sekelompok Orang Islam Dan Orang Ini Digolongkan Sebagai Orang Yang Keluar Dari Agama Islam Dan Saya Yakin Pak Ibnu Kalam Bisa Sampai Di Titik Ini Itu Berawal Dari Aktivitasnya Selama Ini Yang Senantiasa Mendengarkan Menyimak Bertanya Berdiskusi Di Dalam Setiap Acara Acara Live Yang Diselenggarakan Di Channel Channel Kristuber Itu Artinya Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Para Hamba Tuhan Oleh Youtuber Kristen Melalui Youtube Itu Tidak Sia-sia Salah Satunya Adalah Ada Seorang Pak Ibnu Kalam Yang Pada Sampai Di Titik Ini Berani Mengungkapkan Keyakinannya Bahwa Di Dalam Agama Islam Ada Banyak Masalah Yang Harus Diselesaikan Di luar Nasa Yakin Ada Banyak Orang Seperti Pak Ibnu Kalam Tetapi Mereka Barangkali Saat Ini Sedang Mengumpulkan Sejumlah Kekuatan Untuk Sampai Di titik Dimana Pak Ibnu Kalam Berada Pada Saat Ini Untuk Mengungkapkan Sikap Mereka Bahwa Di Dalam Agama Islam Ada Banyak Persoalan Ada Banyak Masalah Yang Harus Diselesaikan Sekarang Kita Lihat Apa Yang Berjati Setelah Ini Sebentar ya Dalam Nama Tuhan Yesus Jadi Supaya Kalian Hati-hati Kita Hati-hati Gitu Masih Muter-muter Ya Dalam Lama Tuhan Yesus Sinyal Dalam Penalian Tuhan Dalam Lama Tuhan Yesus Besar Besar ya Setiap Hari Jumpa Ya Apa 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 Masih Yesus Itu Tuhan Ya Ya Kapan Ya Ya Saya Lebih Suka Baptisan Roh Yang Dibaptis oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dengan Roh Dan Api Nah Disini Juga Penyesatan Di dalam Alkitab Tidak Ada Baptisan Api Itu Cuman Tapsir Tapsir Orang Tapsir Tapsir Dari Doktrin Doktrin Tertentu Tidak Ada Baptisan Api Di dalam Alkitab Hanya Hanya Dan Roh Ya Baptisan Api Itu Dari Ajaran Katolik Mereka Percaya Ada Baptisan Api Ada Mungkin Gereja Gereja Tertentu Yang Kristen Juga Meyakini Itu Tapi Sekali Lebih Saya Katakan Itu Tapsir Manusia Bukan Ajaran Kristus Tidak Ada Baptisan Api Cari Dimana Ayatnya Yang Ada Hanya Baptisan Air Dan Roh Makanya Dikatakan Tuhan Yesus Itu Kalau Kau Tidak Lahir Dari Air Dan Roh Kau Tidak Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Dan Dia Menolak Untuk Dibaptis Masa Disini Kalian Gak Bisa Lihat Ini Orang Bukan Kristen Jangan Mau Dibodoh Bodohi Dan Saya Terus Terang Gak Suka Muka Ketawa Ibu Lihat Antolol Amin Coba Amin Katanya Haleluya Dia Bilang Si Muhammad Kalam Itu Gak Mau Dibaptis Saya Tidak Mau Dibaptis Tuhan Yesus Baptisan Rodan Api Katanya Amin Haleluya Katanya Si Upi Manusia Maka 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 Telepon Saya Saya Mau Ada Yang Nelfon Amin Amin Sudah 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 Terima Yesus Sekarang Pak Ya Haleluya Ini Si Siapa Nih Si Channel Joss Piyong Admin Hanya Ingin Menaikan Subscriber Kita Ingin Meluruskan Bro Atau Apalah Bro Kita Kita Hanya Ingin Meluruskan Kalau Ada Ajaran Yang Seperti Ini Yang Membikin Bilang Orang Tolol Bilang Orang Yang Tidak Benar Apakah Itu Pastur Kita Apa Adanya Kalau Salah Salah Ini Ada Sudah Banyak Di bawah Ini Kita Klarifikasi Dengan Pastur Yosua Nanti Mungkin Bu Uti Juga Masuk Ini Tidak Saya Bilang Ini Tidak Ada Dolarnya Ini Saya Tidak Kasih Iklan Kalau Ngomong Hati-hati Supaya Orang Ini Tidak Terlalu Juga Banyak Menghancurkan Orang-orang Ibu Uti Dibilang Tolol Pastor Yasin Dibilang Sudah Apa Ini Kawan-kawan Kita Semua Memang Dia Siapa Ibnu Kalam Bukannya Kita Support Kita Doakan Supaya Dia Menerima Roh Kudus Ya Jangan Kalau Dia memang Wannes Jangan Dia Hina Tritunggal Karena Tritunggal Pun Tidak Akan Hina Wannes Hanya Salib Kristus Kita Di Tengah-tengah Saya Baru Tahu Ada Wannes Ada Tritunggal Apa Di Alkitab Sesuai Alkitab Sudah Kayak Kesetanan Tritunggal Itu Apa Belum Lagi Joshua Teo Juga Saya Orang Baru Saya Orang Awam Tapi Kalau Lihat Kayak Begini Modelnya Pakai Label Hamba Tuhan Saling Menjelekan Doktrin Apa Apaan Ini Kayak Begini Ngapain Nyari subscriber Ngapain Nah Cok Nonton Dulu Nonton Bagus Nggak Ini Kata-kata Orang Ini Gitu Loh Maksudnya Pak Piong Ini Bagus Nggak Supaya Ini Tidak Tidak Lagi Sembarangan Ngomong Memakai Label Pastor Ya Bagaimana Kita Mau Jadi Terang Kalau Begini Sifatnya Begini Orang Begini Dia Di Ini Lagi Di Publikasi Lagi Kan Bagaimana Dia Menjadi Pelaku Firman Kata-katanya Sudah Tidak Bagus Mencelah Orang Kecil Kalau Jadi Moneka subscriber Kecil Ya Kecil Ini Tidak Ada Iklan Tidak Saya Kasih Iklan Ya Dengar 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 Ya Nonton Kan Gratis Nonton Lihat Oh Ini Memang Ini Tidak Bagus Kita Luruskan Kita Doakan Ya Karena Mulut Itu Berbahaya Apa Yang Kita Ucapkan Itu Pasti Ada Dalam Hati Jangan Pakai Pakai Nama Tuhan Kalau Perlakunya Dari Tidak Menyimpirkan Firman Membilang Orang Tolol Apa Itu Aduh Saya Ini Bukan Hamba Tuhan Tapi Saya Tidak Aduh Ya Mudah Mudah Kedepan Saya Berdoa Tidak Ada Kata Kata Begitu Walaupun Orang Itu Bisa Dibilang Begitu Tapi Walaupun Saya Ada Kata Kata Kemarin Saya Minta Ampun Tapi Saya Belajar Jangan Seperti Ini Saya Bukan Pastor Tapi Jangan Lah Aduh Saya Merinding Dengarnya Saudara Bukan Masalah Subscriber Kecil Subscriber Tapi Kita Lihat Pelajaran Yang Diambil Ini Ada Orang Semua Ini Sudah Ngumpul Semua Di bawah Ini Mau Naik Ya Pastor Joshua Juga Ada Gitu Kan Kita Kasih Kesempatan Dia Yang Dibilang Dia Bagaimana Bagaimana Tampilkan Rekening Kita Lihat Nanti Apakah Pastor Joshua Itu Pelayanannya Bagaimana Nanti Saya Tampilkan Jadi Kalau Kita Tidak Bisa Membaca Orang Jangan Kita Menjas Orang Jelek Ya Murtadin Dibilang Bagaimana Coba Saudara Lihat Perhatikan Baik-baik Murtadin Ini Harus Kita Angkat Petobat Baru Ini Harus Kita Angkat Ya Walaupun Belum Sempurna Tapi Kita Angkat Kita Doakan Kita Dukung Jangan Anda Menjas Tidak Baik Apalagi Bawa-bawa Label Pastor Kalau Kata-katanya Halus Tidak Apa-apa Tapi Kata-kata Begini Saya Sampai Merinding Dengarnya Ya Mudah-mudahan Sampailah Videonya Yang Baik Kalau Kita Berbicara Di chat Yang Baik Anda Lihat Dulu Videonya Bagus Gak Ini Karena Dia Menampilkan Juga Di Publik Ya Kita Tanggapi Di Publik Apalagi Ada Orang Yang Disebut Sebut Kita Klarifikasi Di Publik Begitu Ya Memang Sudah Terkenal Dia Tidak Ininya Sudah Sudah Banyak Orang Bilang Bahwa Orang Ini Bahaya Mulutnya Gitu Loh Makanya Tidak Dia Bilang Mana Yang Nelpon Tidak Ada Orang Mau Masuk Bagaimana Mau Masuk Kata-katamu Tidak Bagus Ya Koreksilah Walaupun Pastor Koreksilah Koreksi Piong ini Tidak Apa Yang Salah Kalau Saya Bisa Bukan Saya Bisa Luruskan Kita Bersama-sama Kita Meluruskan Ya Walaupun Pastor Sendiri Hati-hati Bawa-bawa Nama Pastor Ngomongnya Kayak Begitu Jadi Berhenti Nanti Kita Berdoa Lihat Ya Kalian Mungkin Tidak Pernah Melayani Orang Pelayanan Pelepasan Melepaskan Orang Dari Keterikatan Dari Roh Jahat Mengusir Setan Mungkin Kalian Belum Pernah Mengalami Pelayanan Kayak Gitu Tapi Ini Untuk Kita Belajar Sama-sama Saya Mengedukasi Kalian Semua Untuk Kalian Yang Supaya Tau Pekerjaan Setan Kalau Kalian Lihat Dalam Alkitab Setan Itu Tau Yesus Itu Dia Tau Dan Setan Itu Juga Bisa Ngomong Hai Engkau Anak Allah Dia Belang Tapi Saya Tidak Mau Sebut Kata Allah Ya Karena Allah Itu Adalah Raja Setan Yang Disembah Oleh Di Arab Jadi Tuhan Hai Engkau Anak Tuhan Dia Belang Itu Gelar Gelar Yang Disematkan Kepada Yesus Yang Bawa Dia Adalah Tuhan Itu Yang Satu Satunya Tuhan Yang Dulu Yang Turun Ke Dunia Yang Diberikan Sebagai Anak Manusia Makanya Dikelari Dengan Anak Tuhan Atau Anak Allah Yang Kalian Kenal Ya Nah Iblis Saja Bilang Itu Ketika Iblis Itu Datang Ketika Yesus Melewati Orang Yang Kerasukan Rojahat Yang Dib Bisa Mau Saya Berdoa Ya Terima kasih Untuk Pak Kalam Tuhan Yang Terima Untuk Untuk Saya Ikuti Pak Untuk Saya Yang Yang Telah Yang Telah Engkau Yang Telah Yang Telah Kau Lawat Engkau Lawat Yang Telah Kau Lawat Ya Terima Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Dengan Ini Dengan Ini Dengan Saya Saya Dengan Ini Saya Ya Dengan Ini Saya Saya Menerima Engkau Saya Menerima Engkau Menerima Engkau Menerima Tuhan Dan Juru Selamat Saya Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Saya Masuklah Amin Ya Haleluya Amin Masuklah Dalam Masuklah Masuklah Dalam Artis Saya Ya Amin Ya Pakal Masuklah Dalam Artis Saya Ya Dan Amin Ya Dan Jadilah Juru Laman Saya Iklat Iklat Udah Itu Aja Videonya Semuanya Aduh Tuhan Bangsaku Birasah Karena Tidak Berpengetahuan Karena Koleh Menolak Pengetahuan Itu Kata Tuhan Tolol Saya Katakan Tolol Ini Yang Namanya Doa Kalian Dengar Bapak Di Dalam Sorga Terima Kasih Untuk Saya Saya Menurut Engkau Sebagai Tuhan Bapak Yang Menang Dia Pun Cuman Belang Tuhan Tuhan Banyak Ada Banyak Orang Menyebut Dengan Tuhan Tuhan Menurut Hindu Tuhannya Itu Dewa Brahmana Dewa Siwa Menurut Buddha Tuhannya Itu Dewi Kuan Im Terus Dewa Dewa Siapa Siddhartha Atau Siapa Muslim Juga Mengaku Tuhannya Si Allah Lalu Dia Tuhan Yesus Menganggap Tuhannya Sebagai Pribadi Kedua Hanya Sebagai Utusan Mereka Tidak Menyembah Aku Sebagai Tuhan Dan Raja Dalam Waktunya Tidak Lama Lagi Ini Tahun Terakhir Generasi Terakhir Saya Tidak Akan Bilang Tanggal Berapa Bulan Berapa Tapi Tuhan Katakan Pintu Kasih Karunia Tuhan Akan Ditutup Bagi Semua Orang Termasuk Bagi Saya Saya Pun Harus Menjaga Hidup Saya Tetap Setia Sampai Akhir Bagaimana Ini Tolol Dan Ini Makanya Saya Ajarin Kepada Kalian Saya Ajarin Bagaimana Doa Yang Benar Tentang Bagaimana Kita Memimpin Seseorang Untuk Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Ketika Kita Menemui Orang-orang Begini Di Penginjilan Kita Ketika Kita Menemui Orang-orang Di Penginjilan Kita Karena Ini Sekali Lagi Amanat Agung Untuk Kita Penginjilan Itu Bukan Tugas Saya Saja Seorang Hambat Tuhan Dan Juga Di Dunia Penginjilan Bukan Tugas Tugas Pendeta Saja Ini Tugas Semua Orang Nah Ketika Kita Mendapati Ada Orang Yang Ingin Menerima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Jangan Kalian Langsung Terus Lari Mencari Pendeta Kalian Pun Bisa Mendoakan Mereka